Au! Sekolah bikin kamu sedih? Terkadang, kamu tak pernah beruntung ya? Uh, dasar Emi sombong. Tapi bagaimana kalau kami bilang caramu bersekolah selama ini salah? Bersiaplah, kami akan bagikan trik sekolah yang akan membuatmu merasa seperti anak terpintar di kelas. Kenapa kelopak mataku terasa lebih berat di kelas habis makan siang? Hmm, ibu membuatmu bosan, Sofia. Bangun! Apa? Sial, aku ketiduran lagi. Tunggu, aku punya ide. Mau punya kacamata seperti ini untuk dipakai saat pelajaran membosankan? Cetak foto besar wajahmu saat memakai kacamata seperti ini. Potong lensa kacamatanya. Lalu tempelkan tepat di kacamata aslimu. Kamu bisa merekatkan double tape di bagian mata atau lem bening. Pas sekali! Wah, seperti sungguhan! Jadi, saat ada kelas membosankan lainnya, lalu kamu mengantuk, pakai kacamata ini dan pergilah ke alam mimpi. Hei, Sofia! Apa kau? Eh, Sofia? Ah, pantas saja. Akanku pinjamkan dia buku catatanku. Pasti dia butuh. Mimpi indah, kawan. Ah, hari baru. Prakarya seru baru. Hei, kenapa gunting ini? Kenapa tak bisa memotong? Dasar gunting tumpul. Menjengkelkan sekali. Sssst, Sofia! Boleh pinjam gunting, ya? Hmm, ogah. Uh, Sofia pelit sekali. Baik, bagaimana ya solusinya? Aku punya dua penggaris. Mungkin bisa dipakai. Ambil dua penggaris seperti ini, lalu silangkan seperti gunting. Mulai gunting kertas dengan penggaris itu, dorong ke atas dan bawah saat kamu menggunting. Wah, kok bisa? Benar-benar bisa menggunting. Cuma butuh sedikit kreativitas dan manfaatkan benda di sekitarmu. Kreatif sekali. Oh, sepertinya sedang jam istirahat. Hei, teman-teman. Coba lihat video ini. Uh, ini menyebakan. Tenang, biar aku yang urus. Ah, lupakan. Aku tidak bisa. Tidak, bukan begini. Sepertinya aku punya ide sempurna. Hmm, baik. Biar kucoba. Pinjam klip kertas ini, ya? Ini yang kita butuhkan. Tekuk bagian atas klip ke belakang seperti ini, lalu tekuk ujungnya ke belakang juga. Taruh di meja dengan bagian yang ditekuk menghadap ke atas. Lalu taruh ponselmu di celah kecil itu, dan selesai. Sekarang kita bisa nonton video favorit dengan nyaman. Astaga, Vicky selalu kocak. Untuk kelas matematika, Mia yang paling pintar. Aduh, jangan tunjuk aku, tolong. Gawat. Uh, 28. Ya kan? Yang benar 27. Ya kan? Emi, lihat sini. 36. Jawaban selanjutnya 36. Baik, aku bisa. Jawabannya 33. Astaga. Aku sudah mencoba. Biar ku perbaiki. Bu Guru, tunjuk aku. Untuk perkalian 9, kamu cukup berhitung sampai 10. Lihat. Lalu, lakukan seperti tadi, tapi mundur dari 0 ke 10. Ah, senang rasanya jawabanku benar. Tunggu, aku tahu sekarang. Aku catat dulu sebelum lupa. Trik ini tak bisa diterapkan untuk semua perkalian. Kamu harus menemukan pola angkanya untuk membantumu. Terkadang, kamu butuh makanan yang membuat otak encer untuk belajar. Tapi, keripik mungkin bukan pilihan tersehat. Oh, enak sekali. Suara kriukeras itu membuatmu ketahuan, Mia. Jika kamu ingin makan camilan di tengah hari, belajarlah untuk memakannya diam-diam. Tusukkan pulpen atau pensil ke bungkus keripik. Lalu, taruh antara mejamu atau teman sebelahmu. Rasanya menjadi lebih enak ya. Oh, oh. Waspada. Bu Guru datang arah jam 10. Dan saat waktunya bersembunyi, dorong bungkus itu dan tutupi dengan buku. Oh, halo. Tidak ada apa-apa. Hanya sedang menyimak pelajaran fisika. Di mana ya bisa ku taruh contekan ini saat ulangan nanti? Mia, jangan coba-coba taruh di lengan baju lagi. Ingat yang terjadi waktu itu? Atau saat kamu menyelipkannya ke kaos kaki dan kertasnya hilang entah kemana. Jangan lupa juga saat tinta contekanmu luntur minggu lalu. Hei Mia, punya masalah contekan lagi? Bagaimana kalau kamu tempelkan di punggungku? Aw, itulah gunanya teman. Tapi pastikan contekannya tertutup rambutmu. Ayo, kita hampir terlambat. Hmm, saatnya meminta bantuan. Emi, sekarang. Oh, biar ku kibaskan rambut indahku ini. Itu dia. Ya, aku pasti akan dapat 100 hari ini. Hei, lihat-lihat kalau jalan. Semua catatanku berantakan. Baik, jangan panik. Kurang ajar. Kita lihat apa aku bisa merapikan catatanku. Hei, boleh pinjam stapler itu? Sekarang, kertasku tak akan berantakan. Hmm, kok tidak ada staplersnya? Astaga, hari ini sial sekali. Tunggu, aku tahu. Jika kamu punya cutter, buat beberapa sayatan di sudut kertas seperti ini. Lalu selipkan ujung belakang atas kertas kesayatan di bawahnya. Dan jangan khawatir, kertasmu akan tetap aman. Lihat. Aku tahu kamu terkesan, sebut aku si ratu pintar. Trik sekolah ini mungkin terlihat mudah. Tapi blooper ini membuktikan kalau membuatnya cukup sulit. Tonton dan tertawalah. Jadilah ahli trik sehari-hari dan tonton semua video kami di YouTube 123GO. Jangan lupa berlangganan dan bagikan kepada temanmu yang butuh tersenyum hari ini. Sampai jumpa! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax